Intro Ya inilah hal yang ditunggu-tunggu, hal yang tabu-tabu Karena ini sesuatu hal konten yang dimana gue gak akan sendirian Tapi dengan seseorang rising star, orang yang berpengalaman di bidangnya Serta orang yang punya banyak karya di luar sana Sehingga bisa ditikmati oleh hal yang banyak Seperti kalau bukan di gerbuk live list bersama Kak E.K. Gustewana Terima kasih udah diundang Eh, sangat terapresiasi saya untuk mau datang ke konten saya ini Karena membahas segala macam musik dan pastinya harus daging-daging dan daging gitu Oke, bahas apa hari ini? Maksudnya Kak, selamat karena kamu sudah mencapai 200 subscriber Ya, terima kasih, apa? Subscriber apa gitu? Nah, itu mengingatkan sesuatu hal yang baru pertama kali yang tidak diduga dulu oleh masa E.K. 200. Jadi gini, Dustin, E.K. tuh gak pernah berniat untuk jadi YouTuber Jadi konten creator, E.K. tuh basicnya hanya musik aja Aku musisi di belakang layar Tapi waktu itu, tahun 2013, E.K. buat speech composing seperti yang aku buat buat Dustin Nah, seperti itu Pertama kali kalau boleh tahu, kalau saya jawabkan Arya Wiguna bukan? Iya, Arya Wiguna Terus ada Jeremy Tety, teman-teman saya Kemudian Setelah itu subscriber saya naik Saya nggak mengerti apa itu subscriber dan apa itu berkonten Jadi saya ditelepon sama orang Google waktu itu Oke, langsung dulu Halo, ini Mas E.K. Mas E.K. mau ngabarin bahwa subscribernya udah sekian Gue waktu itu 200 ribu, terus saya kaget Maksudnya gimana? Saya tanya lagi sekali lagi Subscribernya atau followersnya udah banyak di Youtube Mas E.K. nggak berencana untuk bikin konten rutin gitu Dari situ saya baru sadar, saya ke kantor Google Oh ternyata video saya banyak yang view-nya lumayan banyak gitu Dulu, maksudnya sebagai konten creator di tahun itu Orang Google langsung nge-lepon dan sampai? Email dulu Oke oke Email, abis itu tukeran nomor telepon, abis itu baru kita telepon Ternyata seperti itu Wah, dulu seperti itu ya Sekarang karena sakit kebanyaknya udah nggak Cetangan kan ya Kayaknya udah bodo amat ya mereka ya Iya, dulu berarti pemilihan banget ya Dari segala macem segi orang-orang yang lagi mencakup di dunia digital Mungkin masih dikit dulu ya, Dustin? Iya Belum banyak, sekarang kan udah banyak banget kan Tapi kayak orang terpilih gitu ya pada saat itu ya Waktu itu tuh kalau nggak salah ada saya, ada Mas Radit Oh iya Ada beberapa, ada kalau nggak salah Edozel Oh iya jaman-jaman itu Ada beberapa jaman-jaman, ya saya termasuk youtuber tua Yang itu berdua yang dulunya sangat produktif gitu Kalau sekarang ya udah karena fokus bikin musik jadi ya udah 50-50 gitu Dan maksudnya karena musik? Sekarang iya, maksudnya jadi kembali ke awalnya saya mau jadi musisi, memang ya saya mengerjakan musik seperti itu Oke, sebelumnya Mas Eka emang bener-bener orangnya musik banget, apa sebenernya kutu buku kayak anak-anak baca-baca di Gramet atau kayak gimana gitu? Iya Sebenernya Itu, lebih yang kedua, lebih yang saya tuh di belakang komputer coba bikin lagu Virtual DJ? Enggak, bukan-bukan Ya ada juga virtual DJ tapi ini bukan, ini saya pakai software untuk bikin lagu Jadi saya belajar masukin beat, nulis, terus rekaman vokal, jadi produksi musik Dulu saya suka edit vokal, dulu saya editor vokal Dustin Editor vokal? Iya, jadi kalau ada vokal yang vokal yang vokal dikirim ke saya, saya edit Bisa agak di clean gitu ya? Bersih, jadi bagus vokalnya, dulu pekerjaan saya sebelum jadi content creator, ya seperti itu di studio edit vokal Siapa yang soal vokal dari suaranya tiba-tiba jadi bening? Yang pernah dipikir sama Kak Eka? Saya nggak boleh kasih tau, karena itu adalah etikanya Yaudah Nah, Kak Eka kan sempat les di Prima Gaman nih Eh nggak ya? Iya, iya Enggak ya? Enggak, enggak, enggak Jadi Kak Eka kan bener-bener waktu itu megang banget yang namanya musik komposur sampe bikin-bikin lagu ya Iya, iya Sebenernya dari bawaan orang tua juga gitu kan sih yang dicekokin yang namanya musik Pak? Iya, dari ayah terutama Oh oke Jadi ayah waktu itu memang musisi jadul Kemudian pada saat saya masih SMP waktu itu dikasih disuruh belajar sama ayah saya Jadi orang yang sangat berjasa di karir musik saya adalah ayah saya sendiri juga Karena beliau yang mengajarkan saya nanti ke depan bikin musik nggak perlu repot lagi karena pakai komputer Nah, zaman dulu itu kan belum ada itu masih baru waktu itu Jadi nanti bikin musik semua pakai komputer bisa simple nggak perlu alat-alat terlalu banyak lagi Nah, saya diajarin waktu itu Itu masih SMP tuh Dustin Oh masih SMP? Iya Pada saat kuliah, kuliah juga di bidang bermusikan? Saya nggak ambil pendidikan musik justru Oh Jadi saya lulus dari high school, dari SMA, saya fokus bermusik Fokus? Oh fokus bermusik aja ya Iya Pernah main pakai schooling Yamaha nggak yang gini? Schooling Yamaha ya? Oh iya iya Schooling Yamaha tuh gimana ya? Itu yang waktu SD dibanding buat Oh iya pernah, tapi saya nggak jago nggak bisa Oh, nah sebagai komposter musik harus jago segala macam alat musik nggak sih yang dia pengen? Enggak harus Enggak harus? Enggak Tapi yang bisa banyak? Yang kebisaan dari musik? Alat musik utama saya piano Alat musik utama piano? Iya Oke, drum Drum bisa sedikit-sedikit aja Harpa nggak namain harpa? Harpa nggak Enggak Tapi tahu, jadi-jadi kita sebagai musisi harus tahu suaranya harpa seperti apa Karena nanti kita bisa bikin itu di musik kita Tapi menggunakan piano Oke Tapi kalau main alat musik benerannya nggak bisa Biola susah sih? Sebenernya Biola saya juga nggak bisa main Biola susah nggak bisa main, tapi tahu ya? Tahu Lumayan sulit Karena dia nggak ada fretnya Fret tuh apa ya? Dia tuh harus pakai feeling nentuin nadanya Oke Kalo biola Kalo gitar kan ada tuh Ada garis-garisnya Iya bener Gripnya itu ya Kalo yang di biola sendiri Biola kan ini Yang gesekannya dia kayak bambu gitu ya? Yang ininya Iya bukan bambu sih Itu kalo nggak salah bulu 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 apa ya? Bulu Sempet nggak ada Ekor-ekor kuda ya, aku bulu sih Sempet nggak temennya ada yang luka gara-gara kena baretan dari yang Gak sengaja kena tangan Kayak kebler gitu Nggak pernah sih Justru banyak yang luka malah gitar Kemain gitar Gitar? Kapalan gitu ya? Iya kapalan Makanya saya dulu mau jadi gitaris Alasan saya pindah ke piano Dulu alasannya sederhana banget pas SMP Saya males pasang senar Oke Terus males tangannya kapalan Oke Waktu itu Jadi akhirnya cobaan main piano Ternyata keterusan Dan ternyata Gue suka banget kalo misalnya ada posisi Indonesia Main piano Karena masih jarang Dan ternyata begitu masih kayak Nah Pada saat dengerin lagu Sebenernya Dari mas Eka sendiri Demen lebih ke genre apa sih? Nah Musik Kalo aku bisa dibilang Hukmat segala genre Oke All genre Aku Genre Bahkan Aku pop Elektronik Rnb Contemporary Rnb Mau itu jazz Mau itu dangdut Apapun aku suka denger Jadi kalo ditanya Aku dengerin apa aja Hampir semua Semua musik Aku mendengar Yang lag masih suka denger? Yang lag masih hip hop kan? Ya Hip hop denger tapi gak Gak setiap hari juga Jadi saya ganti-ganti gitu Jadi hari ini Aku mau dengerin Lagu jazz Hari ini aku dengerin hip hop Dengerin hip hop semua tuh Oh oke oke Pada hari itu ya? Hip hop day, jazz day Hip hop day ya Jadi gitu Jadi setiap hari dengerin Lagu yang berbeda-beda Tapi hip hop tetap yang yang lag Ya Ya yang lag Oke Kita kan satu komunitas dulu Aku suka juga banget Aku juga suka Sukanya apa? Dia punya kopi dan kopinya enak Cuman gak dijual sama dia Kapan dijual bang yang lag? Gitu Itu yang lag? Oke aku Aku kagum karena Yang lag bisa nge-branding diri dia Sampai dengan sekarang ini Jadi buat aku yang lag tuh musisi sangat berhasil Sangat sih emang Iya kan? Kolaborasi-kolaborasi juga Kolaborasi-kolaborasinya Jadi dia bener-bener Ya apapun yang orang bilang Dia berhasil Iya kan? Nah Dibalik semua genre Berarti kan Mendengarkan semua genre Otomatis menerima semua musik ya? Iya Nah Ada gak Pada saat dengerin musik itu Inspirasi atau Kiblat dari Musik Kayaknya sendiri Dari Indonesia Ada gak salah satu yang bener-bener Kayaknya pegang banget? Nah ini dia Waktu SMP SMA Aku itu Dengerin musiknya Dewas 19 terus Ah Kamu denger gak? Pasti dengerin Mau ganti vokal seberapa Iya kan? Tetep bagus dia Gak jaman Ari Lasso Gak jaman Once Itu aku dengerin Bahkan Ahmad Band juga aku sempet menerima waktu itu Jadi aku penggemarnya Mas Ahmad Dhani juga Musikalnya secara musik Aku seneng Pernah buat sama dia kolaborasi gak? Belum Belum pernah Semoga Belum kenal sama beliau Jadi semoga Dari podcast ini bisa Kenal beliau Itu dia Bisa jadi potongan Nanti di Ini ya Di Tracer Nah Ahmad Dhani Siap mantap selalu Dewa 19 ya? Dewa 19 Lagunya bagus-bagus Pada masanya itu Menurutku band-band di Indonesia Dewa yang paling beda pada saat itu Oke 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 Dengan progresi chordnya gitu Kalau dibalik itu Band-band jaman Inbox atau Dasyat Paling suka di band siapa? Inbox Dasyat? Siapa waktu itu ya? Zaman Inbox Dasyat tuh Kalau gak salah Ada Ungu ya Itu ya Ungu ST12 Banyak ya Salah satunya yang satu banget Ini gue banget ini lagu Setiap hari dari mandi Bangun Bangun sekolah Sampai Mau tidur lagi Gua kok dengerin lagu Diam dulu nih Siapa ya? Nih gitu Killing me inside Killing me inside Ya sesekali ada Yang beberapa kali seenggaknya Ungu sih Oh Ungu Iya aku masih sering Ungu Ungu Aku tuh besar dengan lagu-lagu Indonesia sebenarnya Walaupun sekarang aku bikin musik-musik elektronik Bener Tapi ya aku besar dengan denger lagu-lagu Indonesia Denger lagu Indonesia Berarti dibalik itu Dibalik lagu Indonesia Ada kayak Kibdat yang Kalau dari luar siapa? Salah satu musisi Dari luar? Entah band Entah soloist Entah Oke Kalau Produser musik Soloist Aku suka Farel Williams Kamu tau gak? Bagus sekali tuh Tau siapa Farel Williams? Yang Get Lucky Oh iya bener Penyanyinya Daft Punk Ya ada Daft Punk Collaborasi sama Farel Williams Itu dia waktu Zaman itu kayaknya banyak nyabat Grammy atau apa tuh Iya bener Iya kan? Farel banyak Grammy Dia banyak di belakang layar Oh dia main di belakang layar juga ternyata? Iya produksi musik buat lagu Apa? Yang Fast Furious Teng Teng Tokio Drip Tokio Drip Tokio Drip dia yang buat? Produsennya Produsen musiknya Jadi aku tuh seneng sama musisi yang Bikin musik di belakang layar tapi mukanya gak keliatan Iya iya Nah itu soalnya cita-citaku Tuh gitu Bikin musik Dan Tapi sekarang dia akhirnya Nampil juga yang Amat Calvin Harris Iya amat Calvin Harris Terus dia bikin lagu sendiri Happy Nah sebagai yang namanya kayak produserin musik juga ya Kayak-kayak Pembuat juga ya Sebenernya kalo dari segi dominan Lebih suka Untuk dengerin lagu ke aransemen atau instrumen musik Apa lebih suka ke liriknya Kalo ketika didengar? Kita bikin dulu urutannya Yang pertama kan produser musik Produser musik dia Menjaga kualitas musik produksinya Untuk menjadi hasilnya Untuk menjadi hasil yang baik Nah Produksi musik itu ada Aransemen musik Terus ada Nada Nada Atau melodi Ada lirik Kemudian ada mixing dan mastering dan lain-lainnya Kayak di liatin gitu ya? Tahap-tahapnya Lirik gitu Iya Itu melihat Menatap Lirik Tapi ini Apa ngomongnya? Syair Syair Tekst Tekst Nah aku lebih suka Nada Menulis nada dulu Terus kemudian Aransemen musik Suka bikin musik Baru yang terakhir lirik Oh lirik berarti Lebih menikmati di aransemen nada Aransemen musik dan nadanya Karena menurut aku Jiwa dari musik adalah di aransemen musik dan nadanya itu Tapi itu pendapatku pribadi ya Oke Baru dilengkapi dengan liriknya gitu Lirik sepanjang masa penggalan Ada ga yang Ini kayak gua banget dah Di lagu siapa gitu Lagu siapa yang gua banget Lirik HP 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 Minjem 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 Ada ternyata Bukan gua banget sih Kembali lagi aku salut banget sama Mas Ahmad Dhani Aku lagi buka lirik Lagi-lagi 2019 ya Pak ya Bagus banget liriknya Das Ini bagus banget Iya aku Nah ini Ketika jiwamu merasuk ke dalam Aliran daraku dan meracuniku Ketika jiwaku memeluk hatiku Dan biarlah jiwaku cunggui jiwaku Waduh Itu apa semua tadi liriknya Ini berarti yang berhubungan sama Bokin ya Iya cinta Ada cinta-cintaan Tapi bukan cinta yang terlalu Apa ya Terlalu tersurat Maksudnya Aku cinta kamu Enggak gitu Itu terlalu sederhana Nah aku seneng Orang yang bisa Mengubah lirik Jadi Aku cinta kamu Tapi jadi bahasa yang lebih Halus gitu Iya Jadi bukan gak langsung Aku cinta kamu Misalnya Aku memikirkanmu Dan aliran darahku Bergerak ketika Aku Jadi Dia menyampaikan Penyampaiannya secara halus Enggak langsung Membuk tutup point Ada Puitis lah ya Mungkin bahasanya Puitis Ada delipari Delipari Bener Kayak gitu ya Nah dalam musik Passion itu perlu gak sih? Passion Passion atau fashion? Penampilan Oh Fashion Fashion Penampilan Perlu Karena itu termasuk Bagian dari branding juga Oke 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 Nah sekarang kan Dari Kak Eka sendiri Bukan hanya seorang ini Sekarang juga pemain ya Salah satu pemain ya Iya Nah Masuk ke World Genius Iya band elektronik ya Itu Udah Band Tetap bertiga ya Iya World Genius itu bertiga Ada Eka Ada Arab Ada Gerald Iya Itu kalau gitu Wajib bikin grup WA kan? Iya Ada Ada grup WA Hanya bertiga Atau gak Ada tim-tim yang masuk juga disitu? Ada banyak grup WA Ada grup WA bertiga Ada grup WA dengan beberapa tim Topiknya beda-beda Ada yang ngomongin Bisnis Ada yang ngomongin musik Iya Nah yang lagi gak sama tim Ngomongin apa tuh? Yang lagi gak sama tim Eh sih Dia kok gitu sih Gak julid ya Enggak Kalau lagi yang gak sama tim Biasanya yang ringan-ringan aja Iya Kayak Besok berangkat jam berapa? Iya Ngobareng gak? Gitu-gitu Nah Kata Pada saat itu bisa terbentuk war genius Itu karena ada hubungan Iseng Eh bikinnya bikinnya Atau gak emang Udah di Ini ya Mandatory kan? Mandatory Apa itu Mandatory Gue gak tau Tapi gue mau sosoan Kirain masuk ke situ Gue gak tau Tapi mau sosoan Mandatory Itu hal yang penting Oh Hal yang penting Apa emang Udah ada perencanaan sebelumnya gitu? Jadi Jadi aku Aku dan Reza Arab itu berkawan Oke Kemudian Awalnya aku dan Reza Arab berdua Kita berpikir Gimana kalau kita bikin grup musik ya Tapi kan aku mengawali karir dari content creator Walaupun aku musik juga Reza Arab juga content creator Nah kita memikirkan strategi bagaimana ya Kita bisa terjun ke industri musik Waktu itu kita masih baru mulai Makanya kita mengandeng satu orang lagi Waktu itu Sebelum Gerald Ada personil sebelumnya Dari weird genius namanya Billy Tanner Oke Itu personil pertama Kemudian kita berjalan Sekitar 2 sampai 3 tahun Personilnya berganti Satu orang Berganti menjadi Gerald Tapi Eka dan Reza Arabnya tetap Oh oke 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 Pada saat itu Udah yang tetap 3 ini sekarang ya? Tiga harus tetap 3 Karena kalau kebanyakan Bagi-baginya jadi kecil Ah itu dia Oke Weird geniusnya artinya? Weird genius itu Weirdnya aneh Jenius itu ya pintar gitu Ya kayak Ibu-imbuan kayak Lihat aneh tapi dia Pintar ya Pengennya begitu Meracik-meracik Bener kan ya? Tapi pada akhirnya Meledak lagu kan? Everything has changed Oh ya latih ya Tapi Lati itu Orang nggak banyak tahu Bahwa Lati itu lagu kesekian dari weird genius Oke Kita sebelum-sebelumnya Ada bikin lagu Nah tapi memang perjuangan Proses Ada salah satu yang meledak lah Ya itu lah Ya baru Dapet lah latih Seperti itu Lati pertama kali gue dengar di radio Lagu Barat aja biasa gitu ya Lagu orang luar malah Gue akuin gitu Tapi Di tengah-tengah kok ada Musik-musik yang kental sama Indonesia gitu Kayak Bali ini Ya kan Wah Ini mah Indonesia ya? Gue Genius Oh dia Macem set DJ set gitu ya? Ya DJ Group DJ Tapi Di lagu Lati Kebetulan kami bereksperimen Dengan Musik-musik tradisional Oke Berarti Kalau ente pas lagi di weird genius Musiknya Tetap ke piano Keyboard Ya pasti Aku dan Gerald Di Musik-producer Produksi musik Kalau Reza Arab Lirik writer Oke Dia salah satu banyak yang Andil untuk bikin lirik ya? Ya Reza Berarti Semuanya andil yang cukup kuat ya? Ada adil Pasti Karena kalau nggak adil Pasti berantem Harus adil Masing-masing harus kerja Nah Berarti dari weird genius Weh Weh-nya apa? Mas Eka katanya Weird genius kan Aneh dan pintar ya? Iya Cocok dong Dustin dong Iya Member keempat Member keempat Member keempat Member bayangannya Nanti Kamu kalau masuk ke genius mau jadi apa? Mau Kayak cerikan Hahaha Itu paling Tapi megang alat juga kan? Megang alat ya Cuma Senang-nganya ada Yang andil gitu Kontribusi Kamu bisa nyanyi nggak sih? Bisa Wih Coba-coba Nyanyi Den Apa? Tarus Malang Eh jangan gitu lah Apa sih enak ya lagunya? Ah Lalu Everything I change In the world that Come again Lalu Keen Teng Teng Autis Terim Teng 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 Gimana kalau menurut Mas Eka untuk penilaian Ranks kalau misalnya kayak di Inelvista berapa nilai ada nilai-nilai itu ya bagus-bagus kok di atas lima di atas lima ada aman pokoknya di atas lima paling 5,1 di atas lima tapi hitungnya nol sampai 100 kan kalanya langsung di juriin loh kita main ini Mas Eka Oh berarti seperti itu ya Nah wear jenis untuk kedepannya ada gak yang mau dipendingin entah mau bikin album rilis single di KFC buat CD gitu oh iya dulu sempet rame ya rilis di KFC ya orang-orang bener banyak banget itu iya tapi sekarang mungkin orang lebih banyak denger dari ini kali ya handphone Oh iya aplatum-platum musik yang disediakan aplatum musik ya jadi sekarang banyak dengernya kita pasti bakal rilis lagu baru lagi di akhir tahun ini lagu baru lagi album udah punya album belum ya doain rencananya ini lagu ini berarti lagu ke berapa tuh ya 14 atau 15 sebenarnya udah bisa jadi aneh iya sebenarnya tapi kita pengen albumnya isinya lagu baru semua Oke memang tahun depan kita bikin lagu lagi oke kalau Destin mau ikut nyanyi nanti bilang aja boleh boleh ya wah boleh tuh saya mau maksudnya ada gitu selipan walaupun sepatah dua patah kata yang penting ada di bagian itu sangat terapresi memang kita rencana memasukin batuknya kamu doang di lagu ya boleh itu kan royalti yang lumayan royalti yang lumayan batuk doang itu kan iya gue tuh misalnya ada iya itu nanti 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 tapi Destin kamu udah di endorse buat batuk nggak sih? sudah sudah? sudah untuk iklan sudah untuk buat batuknya sudah dan untuk segala macam proyekan dituntun untuk batuk juga sudah wah bener-bener ya sukses dari batuk ya halnya kesel banget kenapa penyakit dimainin pada saat itu tapi berselang dengan jalannya waktu yaudahlah jadi berkah ya? damai dengan itu jadi berkah dan batuk ini udah berjalan setahun atau dua tahun itu oh kamu batuk udah dari? akhir Desember 2020 2020 2020 berarti sebelumnya kamu sehat? nggak kenapa-kenapa oh kenapa itu? ada itu gara-gara abis naik kora-kora tuh wah anak itu kan ada tuh makan yang ada yang basoh yang nggak pernah tenggelam gitu air yang racik bubunya bisa sendiri kan mau garam, mau ini makanya tuh pada saat abis makan itu kok gatel banget tenggorokan nah disaat itu lah mulai batuk mulu nah itulah tanda pada saat awal-awal mulai terjadi mulu nggak sembuh-sembuh sampe sekarang? nggak dan nggak boleh vaksin gua pada saat mau vaksin pertama akhirnya gua langsung cek tuh ke ronsen gitu untuk cek ke radiologi pas dicek jadi ternyata lu nggak kenapa-kenapa kenapa batuk jadi? nah yang kenapa-kenapa ternyata gua lah ini terus kenapa dok? nah itu ngetahu kamu sendiri gitu kan gini gua suruh tebak berarti lu sehat dong sehat dan ternyata apa? alergi rada ngeri nggak ada hubungannya sama basoh dong tadi oh itu yang penyebab gatel oh penyebab gatel gara-gara kesalahan gua yang ngeraci ke bumbu sendiri itu yang kebanyakan oh overdome ya overdome overdome dah oh jadi batuk itu yang jadi berkah sampe sekarang ya? alhamdulillah berkah tapi sengaja atau nggak? nggak sengaja pak dan gua kalo batuk parah gua kalo lagi batuk banget ketika di tempat dingin banget sedih udah makanya gua nggak bisa dingin banget gitu sekarang-kara gini karena kalo akan dingin banget gua batuknya nggak berhenti-berhenti gitu pak sama gua kalo nyanyi ngerinya lagi enak di bagian moses ngelong ternyata batuk repot oh iya bener iya pernah pada saat itu gua lagi maksudnya karoke di tempat coffee lah banyak karoke terus pada kabur semua awal waduh mak-mak tuh ada yang gitu lah kayak takut gitu tapi lama-kelamaan udah tau rada kering atau segala macem yaudah nggak jadiin yang nggak jadiin masalah nah untuk batuk kayak gitu untuk Virginius planningnya itu ya itu tadi ya mau bikin lagu iya kita mau bikin lagu untuk Eka sendiri juga ada beberapa lagu yang akan Eka rilis jendernya ada lirik western atau nggak lokal? kalo untuk atas nama Eka sendiri pasti bahasanya Indo oh bahasanya Indo kalo Virginius mungkin berbahasa Inggris nah jadi akan di mix ya akan get seseorang juga untuk nyanyi iya mungkin jadi sekarang kita saya selalu siap hari ngeliatin telan-telan baru di Instagram oke saya siap untuk itu siap batuk wesss ada suara batuk ya siap oke ya kalo kita udah ngomong dari tadi Dustin mau nyanyi nggak? mau katanya mau untuk bagian itu aja ya gua sangat bangga gitu ada di bagian selipan aku gua pernah loh gitu iya yang penting realtinya ntar karya iya karya saya oh iya karya duit nggak penting bentar dulu karya dulu tapi duit akan nyusul iya duit akan nyusul iya duit akan nyusul eh dapet berapa? yaudah sekarang udah bahas semuanya saya akan mau menanyakan top 3 dari Kak Eka Gustiwana apa yang sering didengarkan cuw nah sekarang Kak Eka udah megang handphone dan boleh nanti tunjukkan ke kamera lagu urutan yang ketiga yang sering banget didengerin oke ini lagi bukannya gimana? Spotify? oh Spotify siap lagu yang paling sering didengerin lagu dari? bukan lagu tapi artis nggak apa-apa ya? artis Griff namanya Griff? iya nah kan bagi penyakunya Eka Lucius ini akan tau kan akan tau lagu yang sering didengerin untuk sebagai seorang komposer musik apa tadi? yang ketiga lagunya dari kasih liat apa? boleh? ya aku lagi dengerin Griff hmm oke orang mana? Griff tuh kalo gak salah London deh UK oke UK Inggris dia dia apa genre-nya Kak? genre-nya misalnya sebutnya elektropop ya oke elektropop tapi sound elektroniknya lumayan kental solo nih dia? solo iya nah lagu andalannya? lagu andalannya nih iya iya ini gak maksudnya 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 harus nganyi iya oh gak hafal gua gua kan ini ini Eka itu orang yang gak pernah hafal lirik kalo denger lagu aku cuma cuma apa menganalisa musiknya iya iya kenapa suka si Griffnya? yang pertama udah pasti cakep iya eh sebenernya bukan cakep kalo cari musisi itu aku nyari yang musiknya bagus jadi Griff ini ntar terlalu dengerin iya boleh jadi Griff ini dia bisa bikin musik sendiri cewek dia penyanyi terus karakter suaranya unik dia nulis lagu dia sendiri juga singer-songwriter terus karena gua orangnya gua musik produser gua seneng dia tuh bisa bikin musik sendiri wah itu sih mencakep ya emang kalo bisa bikin musik sendiri gua realty otomatis ke dia juga ya lebih banyak makanya pagi puterin di cafe 7-11 7-11 ya 7-11 ya 7-11 ga ada disini pak disana disana ya bener iya kan iya karena dapet realty laki bener bener di inulf eh gak boleh gak boleh baru gua mau ngomong karaoke iya iya di karaoke juga ya di karaoke juga ya Griff ya karena suka itu ya karena dia nulis lagu sendiri ya iya bener untuk lagu yang kedua ada gak? lagu yang kedua bener bener ada di tengah-tengah nih kalo bisa dibilang Semi lah Semi ya aku lagi seneng dengerin lagu ah itu dia belum belum sebagai musisi tuh aku malah sampe bingung kalo ditanya lagi denger lagu apa karena saking saking terlalu banyak denger lagunya jadi gitu bentar aku cek dulu soundtrack Charlie Chaplin Charlie Chaplin wow tahun berapa oh yang kedua aku lagi denger lagu Beyonce yang baru album album Beyonce album baru yang seperti apa? album Beyonce nah renaissance lagi denger juga itu asik-asik ya? musiknya fresh sih asik-asik gitu kalian bisa jadi inspirasi gak sih untuk ngebuat lagu? pasti aku tuh selalu bangun pagi satu jam abis bangun satu jam tuh hanya untuk dengerin lagu supaya pas bikin musik nanti ada ide gitu oh gitu iya biasanya kan orang kayak macam nyari inspirasi sebat sama kopi di depan dia iya bener juga sama Malkis buat dicelup ke kopi gitu itu kayak gitu loh sih tuh iya kebiasaan ya kalo aku aku cukup duduk di depan Spotify di jendela terus aku sambil dengerin lagu nah aku dengerin lagu tuh aku catet lagu ini tuh dia pake musiknya apa karakternya apa jadi banyak catetan jadi justru buat aku dengerin dengerin lagu itu menjadi pekerjaan jadinya karena utak aku kerja sama kayak videographer kalau nonton film itu pasti jangan ngebayangin ini shoot nya gimana ya warnanya gimana ya aku juga gitu kalo denger musik iya 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 iya. iya 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 iya. nah untuk yang apa dah playwright pemungkas ya yang bener-bener sepanjang masa di dengerin, itu langgin siapa? boleh kak Ika aku penggemar band, tapi harus satu ya? atau boleh lebih dari satu? boleh lebih dari satu tapi kok ini yang bisa jadi pegangan gua ya? atau genggaman gua? tetep Dewa 19 nomor satu, tetep sampe sekarang tetep jadi arahan, referensi terus yang menyemangati lah kalo aku lagi down, lagi apa-apa aku denger lagu Dewa 19 tuh seneng banget kayak inget jaman-jaman dulu dan menurutku lagunya masih fresh sampe sekarang dan dinyanyiin sekarang pun ga ketinggalan jaman sih oke oke, berarti lagu yang jadi andalan salah satu dari Dewa 19 apa? separuh nafas separuh nafas, mistikus cinta, kosong, pupus wah banyak banget dah banyak itu, itu hampir setengah album iya, banyak banget berarti Dewa 19 ya untuk pegangan kayak-kaya itu Dewa 19, udah mantep seru sekali ya untuk pembicara yang kali ini banyak banget beragam dari ilmu yang gua dapet dari KAEKA mulai dari genre musiknya apa terus dia suka lebih dominan ke lirik atau ke aransemen musiknya terus sampe perjalanan ngebentuk word jenius yang sampe bikin grup 2 biji ada yang hanya personal doang, ada yang sampe tim sama personal juga ada iya, grup whatsapp ya grup whatsapp sampe mau dilibatkan untuk dari salah satu lagunya harus masuk suara batuk oke lah main ya ke studio ya? boleh ya, nanti kita bisa langsung bela-bela siya dan satu lagi, lagu yang favorinya tetep yang dipegang oleh KAEKA itu dewas tetep lagu Indonesia iya kan ya? wah, berarti walaupun KAEKA untuk bukanlah untuk musik udah di lokal interlokal tapi tetep untuk lagu nasional itu tetep dipegang kuat dan bahwa dia gak bisa ngelupain kapan dia lahir itu gimana iya sebenernya, Indonesia tetep wah keren sekali ada ini satu lagi saya pengen tanya untuk pertanyaan bonus KAEKA sebenernya sering salah satu orang yang hobi ngerakit gundam gak sih? ngerakit gundam? kebetulan gak oh, dari KAEKA orangnya kayak seseorang yang bisa ngerakit gundam ngerakit PC iya itu rame dong waktu itu mending ngerakit PC iya, iya mending ngerakit PC aku seling ngikutin harga-harga komponen-komponen PC yang terbaru sampe sekarang ngikutin oh, jadi KAEKA rakit PC? boleh, channel baru berarti itu ya salah satu hal yang baru ya yang bisa diketahui oleh Ekalisius di luar sana Ekalisius, mantap oke, terima kasih KAEKA untuk di gerbok playlistnya nah, bagi para sekuas sosmed yang sudah menonton tolong anda lihat komposer musik terus pencipta lagu lirik lagu sampe dia yang ngebuat lagu-lagu aransemen menjadi sesuatu yang mutakhir di luar sana itulah dia seorang Eka Gustiana sang perakit PC dan juga sebagai komponen musik-musik komponen musik-musik di luar sana oke, terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channel gua Dustin Tiffany hanya di gerbok playlist sampai jumpa di gerbok playlist selanjutnya see you next time and stick around mandatori sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax